hai sahabat bitengah jumpa lagi nanti bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap berjokan dan selesai cobaan apapun yang tidak kita inginkan amin majojo orang sempat kita semua sahabat bitengah bitengah mau langsung petik stroberi dan makan stroberi di pohonnya ya akhirnya setelah sekian pernama bisa setelah beberapa usaha yang diusahakan pak tengah padahal ini stroberi pak tengah ini sudah diponis kawannya tidak bisa berbuah di daerah sini katanya sahabat bitengah kalau sempat stroberi mau berbuah potong nanti jariku kalau daerah sini bisa berbuah stroberi katanya akhirnya stroberi pak tengah bisa berbuah bisa kita makan langsung jadi bitengah mau langsung petik ya walaupun hanya masak satu biji nanti ya sahabat bitengah bitengah mau langsung petik oke sahabat bitengah bitengah mau langsung petik ini dia sudah masak ya sahabat bitengah ini mau langsung bitengah makan seperti ini akhirnya bisa petik dan makan sendiri hasil tanam stroberi jadi kalau dia sudah mulai berbuah tidak berhenti berhenti ya sahabat bitengah agak terus buahnya tapi masih satu pokok ini yang berbuah ya tapi agak kecil mungkin karena daerah panas ya jadi kita langsung makan bitengah mau gini gini kan dulu biar dia hilang debunya seperti itu ya sahabat bitengah tambah mau kurang pun tidak ada lagi tinggal satu akhirnya bisa makan juga ya sahabat bitengah yang lainnya belum berbuah masih satu pokok ini tapi buahnya sangat lebat sekali sahabat bitengah ini pun sudah berbunga akhirnya berbunga juga ya bunga lencong ya disini bunga lencong namanya ini sahabat bitengah mau lencong mantap ya sudah berbunga juga sudah subur semuanya ya oke ya sahabat bitengah ini paket kita yang ke 28 banyak yang bertanya jadi disini mulai dari paket yang ke 1 sampai ke 28 bitengah tidak ada jualan ya sahabat bitengah karena banyak yang tanya bitengah jualan jual kenapa tidak bagi-bagi kenapa tidak bagi-bagi seperti itu ya padahal ini sudah pakai yang ke 28 sahabat bitengah banyak juga yang kasih tahu kenapa terus minta kenapa terus minta seperti itu sahabat semua mungkin langsung bisa tanyakan langsung kepada kakak bitengah tidak pernah meminta ya bahkan beberapa kali paket kita datang juga bitengah kadang ada di kebun kadang ada di kadang kita ibadah kadang kita di kampung juga kadang kita pergi juga seperti itu ya bahkan kadang paket ini datangnya juga kita tidak tahu cuman kalau bitengah buat nanti terkejut seperti itu ala bitengah masa setiap hari datang paketnya terkejut apa tidak tahu katanya seperti itu jadi disini bitengah hanya mau jelaskan kepada sahabat semua bitengah tidak ada jualan sahabat bitengah kalau ditanya keluarga jangankan keluarga keluarga yang jauh baik dari tengah bitengah mau yang disini di kampung itu kita kirim dilihat ada di video kita kita bahkan ada paket juga ya paket ke kampung ada paket ke Aceh juga dan keluarga disini semuanya itu kebagian bahkan tetangga bahkan kampung juga pernah di tengah bagi-bagi kalau bitengah rasa cukup di tengah bagi dan yang membutuhkan seperti itu ini keluarga baik yang disini dan yang di kebun semua kebagian jadi kenapa kita bungkus seperti ini sahabat bitengah ini bagian-bagian keluarga yang belum dijemput karena kita selesai tadi malam seperti itu jadi seperti ini dia jadi ini semua ada nama-namanya sahabat bitengah jadi tidak perlu bitengah tunjukkan siapa namanya yang pasti semua keluarga disini semuanya dapat bagian tidak ada pengetualian kakak buat seperti itu ya jadi semuanya dapat ini bahkan mungkin yang sama sekali jarang ke rumah kita pun dapat sahabat bitengah yang tidak tegur kita sama sekali pun dapat ini ya tapi di luar dari keluarga kita lah pastinya ya cuman kalau bitengah walaupun seperti itu kalau namanya ada walaupun bitengah rasa tidak apa segala macam itu bukan hak bitengah berarti mungkin kakak memang bikin namanya semua itu terserah pendapatnya seperti itu ya yang penting kalau ada namanya bitengah sisihkan bitengah antarkan seperti itu sahabat bitengah jadi bitengah sedih ya dibilang bitengah jualan seperti itu padahal ini semua bagian keluarga ya jadi kita buat kalaupun ada 10 bungkus atau makanan seperti itu paling buat bitengah 1 atau 2 bungkus seperti itu selebihnya sudah dibagi-bagi semua jadi pekerjaan bitengah tugas bitengah dan pak tengah ini mengemas semua yang sudah dikasih nama lalu kita bagi-bagi seperti itu sahabat bitengah sahabat bitengah bisa lihat ya kadang kita sampai tengah malam juga mengemas-mengemas bagian-bagian keluarga masing-masing seperti itu seperti biasa yang dijemput ke rumah dijemput yang tidak kita antar seperti itu seterusnya ya bisa dilihat dari video kita mulai dari paket pertama sampai 28 seperti itu seterusnya ya kalau bisa kita telpon kita telpon suruh jemput tapi kalau mereka sibuk ya kita ada waktu kita antar seperti itu jadi bagian bitengah juga bitengah juga kirim buat keluarga juga seperti itu jadi bitengah juga bagi-bagi buat mungkin yang bitengah rasa bisa yang membutuhkan seperti itu ya jadi kalau di gang kita juga bitengah bagi semua juga seperti itu ya sahabat bitengah itu tapi yang kita bagi itu bagian kita kalau bagian yang sudah dibagikan yang sudah ada namanya ya itu tidak kita lagi seperti itu sahabat bitengah yang sudah ada namanya juga bitengah tidak berani tidak bagikan seperti itu karena ini amanah juga buat kita kakak sudah percaya dan bertulis sama kita sampai sekarang ya bitengah bagi-bagikan seperti itu tapi kalau ada waktu karena kesibukan kita juga tidak menentu ya ini kenapa bitengah bicara seperti ini sebetulnya bitengah tidak ambil pusing karena apa juga ya sahabat bitengah kalau segala sesuai segala sesuatu itu dipermasalahkan seperti itu ini bukan bitengah masalahkan tidak cuman karena banyak sahabat yang mengatakan mungkin yang baru lihat bitengah mungkin ya katanya jualan itu di harga berapa jual kemana seperti itu bitengah sedih karena jangankan dijual ya terkadang kalau paket dari 1 sampai kadang sampai 10 entah 15 di tengah tidak tahu kadang itu tinggal sedikit dengan kita-kita bagi-bagikan habis seperti itu mulai dari pakaian makanan semuanya seperti itu ya sampai di tengah karena kalau kita timpun juga di rumah kita juga tidak habis makan seperti itu jadi sebisa mungkin kita bagikan yang pasti untuk yang mau menerima juga tidak mungkin kita bagikan juga kalau yang tidak mau menerima seperti itu tapi kalau beras tidak ya apalagi yang sudah tulis namanya itu walaupun bagian bitengah dan pak tengah mau kita bagi pun dengan saudara atau sahabat-sahabat gitu bitengah tetap minta izin kepada kakak walaupun sudah diserahkan sepenuhnya kepada kita tapi bitengah tetap minta izin kepada kakak seperti itu jadi disini sekali lagi bitengah tidak pernah menjual meminta apalagi boleh ditanya langsung kepada kakak seperti itu mungkin sahabat baru tahu mungkin ini kalau bitengah tadi mungkin ada salah pengucapan tapi bitengah memang bitengah kalau bitengah rasa itu serius bitengah jarang tinggalkan pesan seperti itu bitengah langsung bicara seperti ini aja langsung biar bisa lebih dimengerti seperti itu mungkin sampai disini dulu terima kasih semoga kita tetap berkati mudah jual